Sederalun, permohonan gugatan Irwandi Yusuf terhadap Samsul Bahri alias Tiong, Miswar Fuadi, dan Irwansyah mulai disidang di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin 21 Oktober. Sidang itu dipimpin Nendi Rusnedi, didampingi dua hakim anggota Elvi Yanti Putri dan Syed Kadim Shah. Irwandi menggugat ketiga rekannya itu karena dianggap sudah menyalahi aturan dan mekanisme partai dengan melaksanakan Kongres Luar Biasa di Biren yang menetapkan Tiong sebagai Ketua Umum DPP PNA menggantikan Irwandi. Sebelum persidangan dilaksanakan, Majelis Hakim menyarankan kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk menempuh jalan damai dalam menyelesaikan kisru internal PNA. Tidak dimungkinkan karena memang di proses peradilan itu ada peraturan mahkamah agung yang menyatakan bahwa mediasi itu harus dihadirkan prinsipal. Kita tetap berpandangan pada peraturan pemerintah yang ada. Yang kedua, sebenarnya juga proses perdamaian di luar peradilan, di luar mediasi ini juga dilakukan, tapi tidak tercapai. Dari Bandar Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV. Kalau memang Pak Irwandi bisa dihadirkan, ya kita siap berdamai. Jangan lupa untuk menonton!